Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan. Tahun ini Badan Keuangan Daerah menargetkan capaian pajak mencapai angka 31 miliar rupiah. Namun berdasarkan data, realisasi pajak hingga bulan Juli baru mencapai 38,87% atau setara dengan nilai 12 miliar rupiah saja. Melihat kondisi ini Badan Keuangan Daerah meminta seluruh masyarakat untuk segera melunasi pajak bumi dan bangunan mereka. Berpartisipasi untuk dana pembangunan kota mudah-mudahan di akhir Jatuh Tempo ini di posisi Agustus ada kenaikan yang signifikan. Batas pembayaran PBB memang ditetapkan hingga 31 Agustus kemarin. Namun masa pelayanan pajak akan tetap dibuka sampai akhir Desember mendatang. Dengan kebijakan, para wajib pajak yang terlambat dikenakan denda sekitar 2% setiap bulannya. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak